Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selamat pagi teman-teman, semoga sehat selalu dan dilancarkan aktivitas untuk hari ini Asia Road Racing Championship masuk di seri pertama yang dikelar di sirkuit Buriram, Thailand Para pembalap sudah diberikan waktu untuk latihan bebas pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 kemarin Termasuk juga pembalap-pembalap andalan Indonesia yang turun di ajang ini Mari kita mulai dari kelas UP150 Pembalap andalan Elevent Haji Putra 969 mendominasi latihan bebas Tiga pembalapnya yakni muropil fitoni atau akrab disapa Robi Sagera menguasai latihan bebas pertama dan kedua Sementara Fahmi Basam mendominasi di latihan bebas ketiga, Robi Sagera di posisi kedua dan Wahyu Aji terlaksana di posisi ketiga Tentu ini adalah hasil awal yang cukup bagus untuk memulai sesi-sesi berikutnya hingga balapan nanti Tim ini memang bukan tim sembarangan Di mandalika racing series beberapa waktu lalu, sang pembalap Fahmi Basam juga meraih double winner di kelas yang sama Oke, mari kita lanjut ke kelas AP250 Tim Astra Honda tak mau kalah di kelas ini Tim yang menurunkan Hircun Adna Firdaus dan juga MK Ramadipa tampil cukup baik di sesi latihan bebas kali ini Hircun menempati posisi keempat di tes pertama Posisi kedua di tes kedua dan berhasil mencatatkan waktu teratas di sesi tes terakhir atau ketiga Sementara MK Ramadipa yang minggu lalu mencatatkan debut luar biasa di ajang Asia terengkap seolah tak mau kalah begitu saja Di sesi pertama tertinggal di posisi ke-11 Lalu di sesi kedua, MK Ramadipa mampu memperbaiki posisi dan mencatatkan waktu di posisi ke-5 Dan di sesi ketiga berhasil memperbaiki satu posisi untuk naik ke posisi ke-4 Hasil yang cukup menggembirakan untuk seorang debutan di ajang ini Mari kita lanjut ke kelas Supersport 600cc Astralia Racing Team kembali menurunkan trisulanya di kelas ini Muhammad Adinanta Putra, Reza Danika Arends, dan Si Wunderkid Veda Eka Pratama Di latihan pipas pertama, Adinanta berada di posisi ke-3 Reza Danika ke-4 dan Veda Pratama di posisi ke-11 Pada siang hari masuk sesi latihan ke-2 Terjadi pergantian posisi teman-teman Reza Danika ke-4 dan Adinanta berada di posisi ke-5 Sedangkan Veda berhasil memperbaiki posisi di tempat ke-9 Di sore harinya, tes ke-3 dimulai Kali ini cukup unik teman-teman Veda Pratama naik ke posisi ke-5 Dan dua seniornya justru turun di posisi ke-7 dan ke-8 Posisi ke-7 diisi oleh Reza Danika Dan posisi ke-8 ada Adinanta Putra Sedangkan di barisan teratas masih dikuasai oleh pembalap dari Malaysia dan juga Thailand Dari hasil latihan bebas untuk kelas super-sport Sepertinya masih susah untuk ditebak bagaimana hasil akhirnya Jadi patut kita tunggu sesi-sesi berikutnya Kita doakan semoga pembalap-pembalap Indonesia Mampu mendominasi di semua kelas di ajang Asia Road Racing Championship seri pertama kali ini Dan juga dominan di musim 2024 Akhir kata Mimin pamit Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tinggalkan komentar kalian Dan salam gas world Jangan lupa tinggalkan komentar kalian Jangan lupa tinggalkan komentar kalian sub indo by broth3rmax